Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hati Yesus yang Maha Kudus Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 15 ayat 7 Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita Karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan Dalam nama Bapak dan Putra dan Rah Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Hari Jumat ketiga setelah Hari Raya Pentecostal Gereja merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus Sedang dua hari minggu sebelumnya Gereja merayakan dua hari raya besar iman Katolik kita Yaitu Hari Raya Tritunggal Maha Kudus dan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus Hari ini, gereja merayakan Hati Yesus yang Maha Kudus Yang dari sebuah tradisi devosional yang ada sejak abad 13 hingga 16 yang lalu Devosi atau penghormatan kepada hati Yesus ini Dimulai oleh Santa Dutgardis, Santa Mathildis, Santa Credurdis Dan dilanjutkan oleh Santa Maria Margareta Alakuk Pesta ini akhirnya diresmikan perayaannya oleh Paul Spius ke-9 Untuk dirayakan dalam liturgi gereja pada tahun 1856 Kemudian hal ini dipertegas oleh Paul Spius ke-13 Dengan mengeluarkan ensiklik Anum Sakru Dalam suratnya itu, Paul Spius menghancurkan devosi Jukat pertama Dan mengesahkan bulan Juni sebagai bulan hati kudus Yesus Lebih lanjut, Paul Spius ke-11 mengeluarkan ensiklik Miserentesismus Redemptor Untuk memperoleh silih dosa dari devosi kepada hati kudus Yesus Akhirnya pada tahun 1956 Paul Spius ke-12 menegaskan Perlunya devosi kepada hati Yesus yang maha kudus Dengan mengeluarkan ensiklik Haurietis Aquos Saudara-saudari terkasih Devosi kepada hati Yesus yang maha kudus Mengingatkan kita akan besarnya kasih Yesus Kepada orang-orang yang berdosa Agar mereka bertobat dan beroleh kasih kerahimannya Inilah ungkapan hatinya yang kita dengarkan Dalam bacaan Injil hari ini Demikian juga akan ada sukacita di surga Karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar Yang tidak memerlukan pertobatan Di kesempatan lainnya Yesus mengundang kita untuk selalu datang kepadanya Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berban berat Aku akan memberi kelegaan kepadamu Matthew 11 ayat 28 Inilah ungkapan hati Yesus yang penuh kasih kepada kita Orang-orang yang berdosa Agar kita bertobat dan datang kepadanya Untuk memperoleh belas kasihnya Paul Spius ke-12 menyatakan Yesus mencintai kita dengan hati seorang manusia Atas dasar itu maka hati Yesus tersuci Yang ditempus dosa kita Dan demi keselamatan kita dilihat Sebagai tanda pengenal paling ampuh Dan sebagai lambang cinta Yang dengannya pendepus ilahi Tetap mencintai Bapak abadi dan sebuah manusia Saudara-saudari terkasih Kalau pada hari Jumat ini Secara khusus dirayakan hati Yesus yang Maha Kudus Gereja mau menarik perhatian orang-orang Kristen Untuk mengenal kasih dan pengorbanan Yesus Yang memiliki hati yang peduli Agar dari semua yang telah diberikan Bapak kepadaku Jangan ada yang hilang Tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir jaman Sebab inilah kehendak Bapakku Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak Dan yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir Jaman Yohanes bab 6 Ayat 39 dan 40 Dengan merayakan hari raya hati Yesus yang Maha Kudus hari ini Gereja ingin supaya kita mengetahui Dan menyadari betapa besar kasih Yesus yang rindu Agar dimana dia berada Disitu pun kita berada Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap orang Pribadi lepas pribadi Dia menghendaki agar siapapun diberi kesempatan untuk bertobat Dan menjadi seorang pribadi yang semakin menyerupai dirinya sendiri Tuhan Yesus menghendaki Mengetuk hati kita dan ingin berbicara dengan kita Dia sendiri berfirman demikian Barang siapun diberi Ia ku tegor dan ku hajar Sebab itu Relakanlah hatimu dan bertobatlah Lihat Aku berdiri di buka pintu dan mengetuk Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkannya Dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku Wahyu bab 3 ayat 19 dan 20 Saudara saudari terkasih Pesan yang mau disampaikan kepada kita hari ini Bahwa Tuhan Yesus menghendaki semua orang yang dikasihinya Ditebus dari dosa-dosanya Dan berbahagia bersamanya Sehingga hanya ada sukacita Seperti sukacita yang ada di dalam surga Karena seorang berdosa yang bertobat Undangan Tuhan Yesus langsung mengarah kepada kita masing-masing Pertanyaannya Apakah kita masih mempunyai hati untuk mendengarkan undangannya? Ataukah kita masih terus bertegar hati Dan tidak peduli pada panggilan kasih Yesus? Tuhan Yesus sedih melihat dosa manusia Hal itu sering digambarkan dalam lukisan hati Yesus Yang tertembus pedang dan mengucurkan darah Itulah gambaran yang mau menyatakan cinta sang pedembus Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita yang sangat dicintainya Pertanyaannya Apakah kita mau membalas kasihnya itu Dengan kasih yang sama besarnya? Kita diundang untuk datang kepadanya Mendengarkan firmannya Dan melaksanakannya juga dengan setia Hanya itulah cara yang terbaik Untuk membalas kasih Yesus Yang cintanya diperuntukkan bagi kita Agar kita berbahagia bersamanya di surganya kelak Apakah aku sudah mengupayakan pertobatan Dengan melaksanakan firman Tuhan? Marilah kita berdoa Bapak yang maha baik Begitu besar kasihmu Sehingga memberikan Yesus untuk kami Dan begitu besar kasih Yesus Yang mau mati untuk kami Ajarlah kami Mengasihi dia dengan hidup Dalam pertobatan Demi Kristus Tuhan Dan pengantarakan Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya